Intro Baik selanjutnya Rumawi 2 dan 3 ini bisa sekalian Silahkan Pak BKD untuk menyampaikan paparannya Terima kasih Pak Sekda, Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Deputi, Pak Raksisten, teman-teman Penangkan kami menyampaikan tentang strategi mengatasi krisis PNS di DKI Jakarta Berikut Lanjut Ini adalah existing pegawai di Pemda DKI Jadi pegawai dan PJLP ASN kita sesuai dengan undang-undang terdiri dari PNS dan P3K PNS kita per September 2017 adalah 69.999 P3K kita masih 0 Karena belum ada undang-undang PP-nya memang Untuk pegawai tidak tetap Dishub dan Pol PP 1.842 Kemudian guru Guru honorer non-UMP Ada 2.363 Yang UMP 9.578 Jadi total Pegawai ASN dan non-ASN Yang untuk mengisi formasi Adalah 83.782 Ya Pak Yang non-ASN 13.783 Yang ASN 69.999 Kemudian untuk Barang jasa PJLP kita Sebelumnya Sebelum dulu PJLP kita adalah 62.156 Pegawai Berikut Longkap dulu sebentar Terus Lewat dulu Satu lagi Ada Pak Untuk Pak Gubernur Pak Parulian Tolong untuk Pak Materi tadi sudah di print out Baik saya Minta Pak ini siapkan Pak Arief Tadi sudah di copy 3 Saya lanjut Pak Rekap data kebutuhan Existing PNS Dan non-ASN Total Kebutuhan pegawai kita Berdasarkan anjab ABK Yang disusun SKPD Di bawah koordinasi Biro ORB Adalah 110.404 Angka ini Masih Di bawah 1,5% Dari Standar maksimal Yang ditapkan menpan Untuk jumlah pegawai Karena Perkiraan penduduk kita 10 juta 1,5% Yang 150 ribu Dari 110 ribu ini Sudah kita penuhi Kebutuhan PNS Per September 2017 Dan 69.999 Kalau kita perhatikan Berdasarkan Anjab ABK Maka ada selisih 40 ribu Kekurangan pegawai kita 405 Jika formasi 110 ribu ini Mau kita penuhi Pada 2017 Sampai 2022 Akan ada pensiun Sebanyak 22.873 Pegawai Untuk yang non-ASN Tadi sudah kami sampaikan UMP Honorer Dan ini adalah PJLP Balik ke Alaman 2 Nah Terus Terus Lagi Ya Ya Nah Karena saat ini Moratorium masih berlangsung Dan P3K Sebagai Pegawai Perjanjian kerja Belum dibuat Juknis Juklaknya Juklak Junis Maka harus ada Strategi darurat Yang kami sebut Mengingat pada 2017 2018 Ini akan ada pensiun Yang dengan angka yang cukup besar Nah Yang pertama kita lakukan adalah Redistribusi PNS Antara SKPD Kami Kita membuka Perpindahan pegawai Dari daerah Atau institusi lain Ke DKI Selama lulus Uji kompetensinya Dan Formasi yang kita Butuhkan Kemudian kedua Yang kami usulkan Perekrutan dan pengelolaan Petugas non-ASN Sambil menunggu Ditetapkannya PP Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Apabila PP ini Sudah diundangkan Maka kita bisa Merekrut Tenaga fungsional Dengan Mekanisme P3K Kita sudah melaporkan Kebutuhan pegawai Ke Kemenpan Dan nanti siang Kami diundang Untuk mendiskusikan Dengan Kemenpan Berikut Ini surat-surat Yang sudah kita Layangkan Terus Lanjut Rinciannya Saya kira Terlalu panjang Untuk kami sampaikan Tapi intinya Kita perlu mencari Strategi daruratnya Kembali Ke Rencana Peraturan gubernurnya Rancangan pergubnya Di bab berikut Di paparan berikut Ini rancangan pergub yang kami Usulkan Tentang Pengadaan pegawai Non-ASN Berikutnya Kita tahu bahwa kita Kekurang jumlah pegawai Karena ada di bawah jumlah ABK dan ANJAP Dan banyak juga Yang akan Pensiun Sementara Ketentuan pegawai Tidak tetap PTT ini sudah Dicabut Moratorium Periman CPNS Belum dicabut Sudah ada memang Formasi Tapi untuk Kementerian Dan untuk Pemda Belum sama sekali Diberikan Nanti siang Mungkin ada kabar Berikutnya Kemudian P3K juga Belum diundangkan Belum disahkan Berikut Kedudukan penggunaan diskresi gubernur Sesuai diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan Sebagai kebijakan transisi Selama Moratorium Dan P3K itu Belum bisa kita laksanakan Berikut Nah Kedudukan pegawai Non-ASN Yang kami usulkan Bekerja berdasarkan Surah Perjanjian Kerja Dalam jangka 1 tahun Dan dapat Diperpanjang Dan tidak untuk Diangkat menjadi CPNS Atau P3K Namun ketika Nanti moratorium Dibuka P3K Dibuka Dari mereka Memunisarat Dari sisi persyaratan Umur Dan lain-lainnya Mereka bisa ikut tes Untuk ikut Di dalam Tes ini Berikut Nah Ruang ikut Pegawai non-ASN Yang kita angkat Adalah Atau yang kita adakan Pegawai yang termasuk Dalam anjab ABK Jadi jika tidak ada Di anjab ABK Maka tidak bisa Kita Adakan pegawai non-ASN Yang kedua Bekas pegawai tidak tetap Pegawai tidak tetap Yang kemarin Menyampaikan Tunjuk rasa Ke Kemenpan Ini kita akan Hayar Masuk ke dalam Pegawai non-ASN Karena Dasar hukum Pegawai tidak tetap Sudah Tidak ada sama sekali Berikut Nah penerimaan Pegawainya Penerimaan Berdakan pada Formasi Melalui seleksi Administrasi dan Kompetensi Dikecualikan Dikecualikan bagi Pegawai tidak tetap Yang sekarang ada di Dishub maupun di Satu PP Mereka dengan sini Akan kita angkat Menjadi pegawai non-ASN Lanjut Kemudian gaji mereka Kita berikan Berdasarkan Nama jabatan Masa kerja dan pendidikan Nanti akan kita susun Indeksnya Jika Mekanisme ini Kita Pak Gubernur Setujui Berikut Nah Mereka diberhentikan Jika perjainya Berakhir Dan Tidak diperpanjang Menurunkan diri Meninggal dunia Tidak cakap Jasmen dan rohani Tidak mencapai Sasaran kerja Jadi setiap tahun Mereka akan diukur Capaian Kinerjanya Berikut Nah Ada satu Paparan lagi Yang Buka aja Buka Yang terakhir Yang pertama tadi Terus Terus Ya oke Saya disini Oke Pak Gubernur Ini Rencana Efisiensi PNS Pak Jika P3K Itu sudah Diundangkan Maaf Sudah diatur Juklak Juknis ya Kami mengusulkan Pegawai kita Yang PNS Cukup 30 ribu Pak Sedangkan yang lainnya Kita angkat dengan Fungsional kita angkat Dengan P3K Ini akan Lebih efisien Dan Yang kedua Bisa cepat Kita Ganti Pegawai yang memang Tidak memiliki Kriteria Jadi dalam Dalam Perhitungan kami Nanti akan kami Rincikan Melalui mekanis Proses perampingan ini Perampingan sudah Organisasi sudah Dua kali dan Kabarnya akan Dilakukan lagi nanti Kemudian Pensiun para pelaksana Juli 2017 2022 Dan Pemetaan berdasarkan Kuadran Kompetensi pegawai Kita akan dapat Kondisi dia nanti Dimana PNS Non-fungsional Maksudnya Naga pelaksana Cukup 30 ribu Sedangkan P3K Atau fungsional Adalah di luar jabatan ini Berikutnya rinciannya Nah Ini adalah rinciannya Dengan asumsi Setiap kepala Seksi punya Empat pegawai Kita butuh 25.814 orang Tapi memang Berdasarkan PP Pegawai itu antara 3 sampai 7 Katakan kita angkat 5 Staf Setiap seksi Maka kita akan Butuhkan 30.768 Dan selebihnya Para fungsional Dokter Tenaga Guru Arsiparis Pustakawan Dan sebagainya Itu kita angkat Dengan mekanisme P3K Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Baratuh Ya terima kasih Pak Yang Menjadi Perhatian kita Jadi perhatian publik Tentang krisis Pegawai ini Itu saya tanya dulu Apa betul Dengan krisis Seperti ini Anak-anak kita Di sekolah Itu Terlantar Karena guru itu Sekarang kita penuhi Dengan cara Tadi PJ Apa Non-ASN Yang kita gaji Dengan sebatas UMP Tetapi memang Di sekolah Mungkin Pak Sopan Nanti bisa mengembangkan Lebih lanjut Terjadi Sebuah proses sosial Yang Kurang baik Karena sementara Guru PNS Punya pendapatan Cukup tinggi Sementara Guru Non-PNS Hanya mendapat Sebatas UMP Terima kasih Pak Gu Pak Sopan Mungkin mau menambahkan Sampai-sampai Ijin Pak Gubernur Pak Sekda Kondisi Real yang terjadi Khusus Kebutuhan guru Itu Kebutuhan guru Untuk saat ini adalah Saya mohon dipaparkan Kalau boleh Saya punya Yang kebutuhan guru Itu 46.791 orang Distrik Distrik Yang distrik Ada Ada Ini juga ada Yang terus 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 Nah kebutuhan guru Kebutuhan Terus 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 Ya ini dia Jadi kebutuhan Kebutuhan guru Itu Jumlah guru itu 46.791 Kebutuhannya Sementara guru yang ada Itu 45.744 Sehingga Kekurangan guru Adalah 1.047 Iya 1.047 1.047 Namun apabila Kekurangan Keseluruhan Guru PNS Adalah 46.791 Dikurangi 33.803 Sehingga Butuh 12.000 CPNS Itu Pak 12.988 Nah selama ini Sebenarnya Seperti tadi Yang disampaikan oleh Pak Agus Suradika Bahwa kami Sebenarnya Tidak pernah Bermasalah Terhadap guru Karena sudah Di tackle Dengan Tenaga-tenaga Honorer Hanya Yang memang Sering menjadi Permasalahan Adalah tadi Kecemburuan Karena TKD Dengan UMP Itu Pak Itu saja Pak Sudah Sudah Kenapa kok Ini akar persoalannya Dulu Kita Kekurangan Tenaga Fungsional Baik itu Guru Bidan Dokter Apalagi Fungsional Perpustaka Arsiparis Karena Tenaga-tenaga Fungsional Ini Dianggap Tidak Menarik Sehingga Sumber Persoalannya Bukan hanya Karena Masalah Usia Pensiun Dia masuk Pensiun Tetapi Sebagian Dari Tenaga-tenaga Fungsional Ini Berubah Menjadi Struktural Terjadi Ya Sehingga Kita Kekurangan Maka Dari itu Harusnya Seorang pegawai ASN Ketika sudah masuk menjadi ASN Itu Disuruh milih Anda Mau masuk fungsional Atau masuk struktural Begitu kan Kalau fungsional Anda harus konsisten Disitu Tidak bisa Melimpa Ke Struktural Yang struktural Juga Seperti itu Kebiasaan Sekarang Kebiasaan Ini Di masa lalu Sampai sekarang Terjadi Ketika sudah Mendekati usia Pensiun Yang struktural Itu Balik lagi Ke Fungsional Ini terjadi Betul ya Ini Karena kita Tidak konsisten Pak Agus Ini yang harusnya Dibenari terlebih dahulu Dimana-mana Terjadi Ini sumber Persoaranya Nah Kewajiban Pemerintah adalah Sebetulnya kita adalah Memberikan Penghargaan Yang sepadan Kepada Teman-teman Fungsional Banyak Ini Sumbernya Sekarang bagaimana Dengan kasus DKI Tadi yang Harusnya kita Jawab Dalam opini Yang ada Jangan sampai Diopinikan Bahwa Karena kekurangan Pegawai Guru 12.000 Hampir 13.000 Anak-anak Pasertan didik Ini terlantar Tidak boleh Makanya Selalu saya jawab Kalau ada yang terlantar Dimana terlantar Tidak boleh Pemerintah Menelantarkan Mereka Kalau Persoalannya Tentang Persoalan Gaji Masih ada Pak Suradika Guru-guru Honorer Yang gajinya Itu masih Di bawah MP Saya ketemu Tidak manusiawi Masih Pak Ada Pak Ada Kalau kita mau jujur Betul ya Kita harus Kasih perhatian Kepada mereka Mereka ini Maka Mereka-mereka ini Yang P3K ini Yang harusnya Itu kita Evaluasi betul Ya Dan dia Mendapatkan Kesempatan Untuk menjadi CPNS Karena dia Sudah Mengabdi Lama Sudah Ada track Recordnya Kita sudah Lihat bagaimana Kompetensinya Yang baik-baik Ini Yang harusnya Masuk Daripada Kita Buka Bebas Ya Yang baru-baru Belum Tentu Ya Dia lebih Bagus Karena pengalaman Tidak ada Mohon maaf Hanya Pinter Jawab Soal aja Objektif Teh toh Belum tentu Bisa ngajar Kita bermasalah Dan kita Melupakan Mereka-mereka Yang sudah Bekerja total Bantu kita Kalau dilepas Mereka Sama-sama Seperti itu Hanya ukurannya Sama Baru Ya Ya Mesti kalah Ini Yang menang Kan Yang baru lulus Ini Fresh Tapi Praktek Dia belum Jam terbang Dia gak Punya Ini kadang-kadang Saya miris Pak Ini Kalau menurut saya Gak adil Nah Oleh sebab itu Pak Kita harus Susul PP-nya Ini yang perlu Dirubah dulu Pak Kalau kita Rubah undang-undangnya Susah PP-nya Termasuk Para PTT Ini harus diakui Pak Ini harus kita akui Yang tidak masuk Dalam PP itu kan PTT Itu harus diakui Apa PT KK Dan dia Tetap Diberikan Kesempatan Terutama Yang baik-baik Ini loh Daripada Merekrut orang Baru Kita belum jelas Dik lagi Diklat lagi Saya bukan nanti Perubahan Tapi yang sudah Ada ini Yang baik-baik Kalau rekrut Yang sudah teruji Ini loh Baru Kalau kita Kekurangan Sesuai dengan Kebutuhan kita Kita rekrut Yang baru Silahkan Jadi Pak Suratika Silahkan Nanti Dirumuskan Untuk pergubnya Saya mau Mengambil diskresi itu Boleh Terutama Untuk para guru-guru itu Tidak manusiawi Kalau masih ada guru kita Dibayar Di bawah UMP Tidak boleh Pak Tidak boleh Nah Saya minta Betul Untuk Dinas pendidikan Atau yang Semuanya Yang punya Anak bu Yang PT Dan sebagainya Tolong Dievaluasi Kalau ini yang baik Betul Rekumenasikan Yang baik Sehingga Kita perjuangkan Betul Nanti Saya ingin Bahwa kita Memastikan Dengan Ya oke Kita kekurangan Pegawai Sesuai dengan Standar PNS Jujur Kalau saya Jujur Saya lebih suka Pegawai kita itu Tidak PNS P3KG Oke Sehingga Kalau dia Enggak benar Gampang Dipecat Putus kontraknya Enak Pengalaman Saya Pengalaman Saya Ketika Yang Seperti ini Kemudian Ditetapkan Definitif Sebagai PNS Ini Enggak tambah Kinerjanya Enggak tambah Itu Harusnya HR nya Gajinya Yang ditingkatkan Kontrak Sebab Kalau sudah Jadi PNS Seperti Anda semua Itu aman Pak Anda Enggak bisa Dipecat kok Kecuali Korupsi Betul Enggak Kecuali Apa lagi Tidak Tidak Masuk Lebih dari 45 hari Terus Merus Anda Boleh kok Masuk Dalam Seminggu Sekali Ya Enggak Enggak Dipecat Anda Betul Enggak bagus Hanya TKD nya Sedikit Enggak Apa Akumulatif Ya Akumulatif Sebulan Bolos Tujuh Hari Akumulatifnya Jauh Nanti Lupa Lagi Lupa Setiap Tahun Atau Itu Kan Yang Hanya Enggak Kawin Kecuali Kawin Dua Ketahuan Ya Digugat Istrinya Tapi Kalau Dia Ternyata Kontrak Itu Kalau Kau Enggak Kerja Benar Kamu Kita Putus Tapi Harus Ada Kepastian Kontrak Itu Kalau Dia Kerja Betul Nah Ini Banyak Ini Yang Ngaduh Ke Saya Ini Pak PPSU Yang Kepasukan Biru Dia Khawatir Kontrak Nggak Dilanjutkan Dia Khawatir Ada Pengurangan Nah Justru Kebijakan Disregi Kita Kalau Mereka Bagus Harus Ada Kepastian Bahwa Dia Bisa Di Perpanjang Termasuk Guru Pak Saya Tanya Pada Pak Sopan Guru Guru Yang Dengan Gaji UMP Dan Di Bawah UMP Itu Semuanya Lebih Jelek Daripada Yang Guru Kita Yang PNS Belum Tentu Belum Tentu Bayangkan Pak Belum Tentu Pak Maka Maka Saya minta Pak Agus Tolong Di Evaluasi Betul Yang Fair Tapi Prinsipnya Dari Tolong Kasih Diskresi Tidak Boleh Mereka Dibawa UMP Apalagi Guru Harus Di Atas UMP Anak Ada Ini Yang Dibawa MB Berapa Itu Bayangkan Pak Ronge Pak 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 2.000 Punya Suami Atau Punya Istri Punya Anak Aduh Ini Perhatikan Dulu Pak Ini Pak Diskresinya Ini Pak Itu Pak Ijin Pak 2.363 Yang Non Kontrak Itu Itulah Sampai Sekarang Yang Belum UMP Dari Buas Jadi Rata-rata Ada Yang 350 Ada Yang 500 Sebulan Tergantung Karena Ngetungannya Jumlah Siswa Pak Di ABBDP Sudah ada ABBDP Sudah ada Perubahan Dan Diberikan Nanti Mulai Januari Ditambah HA Hanya Mungkin Kita Perlu Evaluasi Ya Masing-masing Yang SKB Yang terkait Dengan Ini Ya Misalnya Pekerja Penanganan Lalu Lintas Perlu Enggak Sejumlah Ini Yang Gede-gede Ini Loh BPSU Perlu Enggak Keamanan Ya Ini Mechanical Electrical Itu Untuk Apa Ini Yang Naik Perlu Nah Ini Istrik Perlu Banget Penunjang Operasional Pelayanan Pemakaman Masih Perlu Daripada Mereka Jual Beli Makam Makam Biktif Nah Ini Yang Perlu Dilevaluasi Jumlahnya Saya pikir itu Pak Sekali lagi Pak Saya minta Tolong Pak Agus Atau Pak Sopan Kasih Statement Bahwa Tidak ada Anak-anak Kita Yang Terlantar Ya Untuk Sekolah Tolong Nanti Dikontrol Itu Naskah Perjanjian Kontraknya Jangan Sampai Membebankan Menjadi Beban Pemerintah DKI Nanti Semuanya Nuntut PNS Segala Macem Di Bulyayan Dibantu Masalah Dulu Diseragamkan Itu Jadi Supaya Bisa Lepas Dari Itu Karena Kalau Tidak ada Kebijakan Lagi Dari Pemerintah Pusat Kita Nunggu PP Untuk P3K Itu Yang Kemarin Demo Ke Menpan Itu Satpol PP Itu Yang Mana Ya PTT Saya Rasa Kalau Ada Kesempatan Itu Itu Menjadi Prioritas Mereka Nanti Otomatis Menjadi Pegawai Non ASN Pak Ketika Moratorium Dibuka Mereka Sudah Kita Usulkan Menjadi PNS Sudah Kita Usulkan Pak Dan Yang Penting Tadi Pak Saya Tidak Mau Gimana Caranya Kalau Sampai Nanti Januari Balu Dibayar Yang Guru Yang Dibawa OMP Yang Katanya Rp50.000 Rp.500.000 Aduh Pak Gimana Caranya Gimana caranya Pak Sudah Sopan Saat Pembahasan Dulu Dan Pak Coba Slide-nya Pak Mau Ijin Yang Dinas Pendidikan Yang Dinas Pendidikan Terus Pak Ke atas Ke atas Ke atas Ke atas Ke atas Mas Terus Ijin Pak Ini Pak Usulan ABBDP 111 Usulan ABBDP 111 Miliar 112 Miliar Ini yang kami usulkan Sisa 2 bulan Oktober November Eh November Desember Jadi Tahun ini Tertutup Pak Adanya Terbayar Bayar Dibayar Pak Dibayar Pak Dibayar Pak Untuk tahun depan Semua sudah UMP Karena Naik lagi Coba Pak Sudah kami Usulin juga Yang turun 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 Satu lagi Nah ini Guru menjadi 11.917 Tendiknya menjadi 8.000 Ini semua pun Kami udah Usulkan Sehingga Tahun depan Semua sudah Ber-UMP Insya Allah Pak Ijin Pak Gubernur Saya mau Bertanya pada Pak Sopan Yang pensiun Nanti kan akan kita Gantikan petugas Non-ASN Itu sudah dianggarkan juga Ada 2.500an guru Yang akan pensiun Di 2018 Sudah dihitung Belum itu Pak Sudah masuk Pak Sudah ya Sudah Sudah dianggarkan Untuk non-ASN Ya Terima kasih Pak Pak Begini Pak Kalau pensiun itu Berarti kan gaji Itu kan berkurang ya Anggarannya Itulah yang nanti Akan di-backup Oleh Yang Honorer itu Kan podoai Lebih murah Sebetulnya Betul gak Yolah Lanjut Pak Ada lagi yang Perlu saya usulkan Secara teknis Yang mungkin Perhatian untuk BKD BPKD Dan Mbak Pedak Kalau PJLP Itu kan belanja Langsung ya Pak Barjas Nah pegawai Non-ASN Nanti Kami usulkan Masuknya di belanja Tidak langsung Jadi masuk dianggaran Belanja pegawai Nanti kita akan ada Yang pensiun 5 ribu sekian Di tahun 2018 Ini nanti kita gunakan Untuk membayar Pegawai non-ASN Mungkin perlu ada Kalkulasi ulang nanti Terima kasih Pak Ya Pak Nanti kita lihat Secara Secara aturannya Pak Karena kan Kalau sudah pensiun Dia berarti kan Sudah Tidak Di BTL Sebetulnya Tetapi nanti Coba kita Lihat di aturannya Seperti apa Hanya Mungkin Untuk bahan Evaluasi Pak Terkait yang PJLP Memang ini Kita perlu hati-hati Untuk PJLP Karena kontrak Kita selama ini Pak Kontraknya terkait Dengan waktu Pak Jadi seolah-olah Dia menerima honor Padahal PJLP ini Penyerahan barang Dan jasa Jadi Kalau boleh Kedepannya Hasil evaluasi kita Adalah Kontraknya itu Apa yang bisa Dia serahkan kepada kita Pak Jadi ada output Pak Jadi misalnya orang itu Menyapu jalan Satu kilo Dua kilo Jalan itu bersih Dari pagi Sampai sore Jadi output Pak Kalau output Dia tidak bisa Bukan Pegawai yang honorer Tetapi dia Menyerahkan jasanya Untuk Membersihkan jalan itu Nah itu Berkaitan dengan Penyerahan jasa Tapi kalau selama ini Kontrak kita 12 bulan Pak Jadi seolah-olah Seolah-olah Dia sebagai Pegawai honorer Padahal sebetulnya PJLP itu tidak Tapi berkaitan dengan Output Jadi mungkin ke depan Nanti bisa dirumuskan Kontraknya itu Pak Terkait dengan Apa yang bisa Dia serahkan kepada kita Itu lebih Menurut saya Mengantisipasi Yang disampaikan Oleh orang banyak Bahwa ini akan Menimbulkan Bom waktu Gitu aja Pak Sekalian Pak Mekal Nasib Evaluasi DDN Siapa Dilaporkan Hari Jumat kemarin Kami sudah Dimintakan Klarifikasi Pak Ada 11 10 SKPD Kita kesana Sudah kita Terangkan kepada Direktur Anggarannya Pak Dan mereka Malam itu Langsung juga Sudah Konsinyer Pak Jadi rencananya Hari ini Bisa diserahkan Hasil evaluasi Dari DDN Kepada kita Pak Yang kita Segera Perbaiki Satu dua hari ini Supaya bisa Diterbitkan Perdanya Dan Peraturan gubernurnya Pak Nomornya Pak Maksudnya Nomor-nomor Perdanya Bisa Diambilkan Untuk Substansial Mereka Sampaikan Tidak ada yang Substansial Pak Hanya mereka Kemarin Komentarnya Yang belanja Jasa Kompensasi Rapat Pak Sementara Di kita ini Kemarin Menganggarkannya Melalui Lokasi Anggaran Honor Mereka Minta Dikembalikan Ke Barang jasa Pak Jadi Di 522 Kode rekeningnya Minta dirubah Memang dengan Dirubahnya Menjadi belanja Barang jasa Akan sedikit Merepotkan Pak Sekwan Dalam Meng-SPJ Kannya Pak Itu saja Tetapi Karena Di perdanya Dan Di perdanya itu Menyebutkan Belanja jasa Kompensasi Rapat Itu Mintanya Dikembalikan Tetapi nanti Kita tunggu Pak Hasil Final Terakhir Surat Dari DDN Seperti apa Yang akan Mereka Sampaikan Ke kita Kalau yang lainnya Pak Bisa kita Jelaskan Sepanjang Yang bisa Ada yang ngejar Hari ini Harus beres Sudah Hari ini Sudah ditungguin Juga di DDN Sudah Dari besarannya Kemarin Kita sudah Sampaikan Pak Kepada DDN Namun Pak Direktur Menyampaikan Bahwa mereka Akan Masukkan Sebagai Catatan Bahwa Harus Rasional Harus Asas Kepatutan Dan Sebagainya Sehingga Apa yang kita Masukkan Kemarin Sudah Di dalam Anggaran 500 400 Dan 350 Itu Dianggap Sebetulnya Sudah Rasional Pak Kita Sudah Masukkan 500 400 350 Itu Dipandang Sudah Rasional Dan Sesuai Dengan Asas Kepatutan Pak Tetapi Kalau yang 3 juta 2 juta 500 Itu Mereka Minta Untuk Dilakukan Rasionalisasi Kembali Itu Pak Pak Mekkel Bapak Ibu Kalau kita Ngomong Aspek Nilai Rasional Dan Asas Kepatutan Ini Persesnya Siapa Ida Kalau Ada yang Ngomong Dia Minta Gedi Ya Doh Karena APBD DKI Kan Gedi Kan Begitu Kan 71 Sekian Artinya Kan Gedi Kalau Gitu Rasional Dan Patut Akan Gitu Nah Gitu Sekarang Kalau Gitu Saya Tanya Kalau Daerah Lain Itu Tidak Ada Karena Itu Semua Tercover Di Uang Representatif Paket Representatif Iya Loh Gak Ada Ini Kan Tambahan Karena Kekhususan DKI Ini Nganggar Hukum Nggak Nganggar Aturan Nggak Kalau Dikini Karena Penjelasannya Karena Sudah Ada Evaluasi Perdanya Pak Dianggap Boleh Sudah Ada Evaluasi Perdanya Yang Dikirim Kita Kalau Memang Tidak Melanggar Saya Sudah Ngomong Ya Kalau Melanggar Biarkan Klasikan Betul Kepada BDM Bawa Ini Tidak Bawa Ini Termasuk Juga Sampaikan Kepada BPK Jangan Sampai Jada Temuan BPK 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 Ini BPK Ya Temuan Ini Pak Tolong Pak Coba Tidak Temuan Supaya Tidak Jadi Beban Bagi Teman Teman Dewan Sebab Nanti Pengalaman Begitu Jadi Temuan Dan Kena TGR Tutup Tenggadi Rugi Yang Mereka Sudah Terima Itu Balik Enggak Mau Enggak Ngembalik Harus Rata-rata Mereka Kalau Apalagi Enggak Jadi Dewan Susah Gimana Harus Pak Ini PNS Saja ASN Itu Untuk Tentang Ganti Rugi Kadang-kadang Enggak Bayar Sampai Dia Meninggal Pak Ada Loh Sampai Wafat Itu Kalau Seperti Itu Pak Pak Tolong Hapus Pak Ya Apa Masuk Nagi Di Makam Ya Ada Ya Begini Pak Jadi Tolong Pastikan Sipai Enggak Kena TGR Lagi Pak Pak Biasanya Hasil Evaluasi DDN Pak Nanti Perkode Rekening Di Komentar Pak Jadi Untuk Rekening Ini Dilarang Untuk Dianggarkan Untuk Rekening Ini Dapat Dianggarkan Nanti Nanti Dia Nyebut Pak Nah Kalau Setelah Hasil Apa Evaluasinya Turun Nanti Kita Lihat Pak Untuk Yang Belanja Jasa Kompensasi Ini Dia Komennya Apa Kalau Dilarang Nanti Kita Sampaikan Iya Pak Izin Pak Masih Pak Gubernur Saya Sudah Koransi BPK BPK Menyebutkan Bahwa Semuanya Ada Kriterianya Ada Acuannya Misal Kemarin Bicara Pedalan Dinas Aja Pak Pedalan Dinas Itu Mengacu Pada Permen Q Ketika Itu Dikatakan Berlaku Hanya APBN Kan Ada Juga Pertanyaan Bagaimana Itu Pemda Pemda Ada Peraturan Negeri Yang Mengatur Ternyata Seperti ini Peraturan Negerinya Belum Ada Oleh Karena Itu Pedalan Dinas Tetap Mengacu Kepada Yang Ada Kalau Gubernur Memdetapkan Dengan Pergub Boleh Saja Tapi Tidak Boleh Juga Berhentangannya Di Atasnya Tangkap Juga Itu BPK Sudah Menjasa Seperti Yang Kedua Seperti Jasa Rapat BPK Sudah Menyatakan Juga Boleh Diatur Dengan Gubernur Boleh Silahkan Karena Di Atasnya Belum Ada Tapi Kembali Kepada Tadi Yang Rasional Yang Wajar Besar Besarannya Gitu Kan Ada Analisa Perhitungannya Sekewajaran Itu bisa Apakah Satu rapat Lima Kali Apa Tiga Kali Apa Dua Kali Itu lengkap Dengan Pertang jawabannya Jadi Jadi Asada Rasionalitas Terkait Dengan Yang Meninggal Itu Banyak Sekarang Mohon Ijin Mungkin TPDKR Majlis Itu Perlu Di Hidupkan Mungkin Koordinasi Dengan BPKD Sebagai Sekretariat Artinya Sudah Mulai Menyiapkan Mekanisme Kerja Lebih Tidak Langsung Aja Pak Mekan Sekretariat Nanti Kita Dengan Sesuaikan Dengan Aturan Yang Baru Yang Kemarin Kita Sudah Minta Sosialisasi Dari BPK Jadi Sudah Diberikan Arahan Nanti Kita Segera Buatkan Ini Berpacu Sama Waktu Yang Perubahan Ini Jadi Harus Tandatang Bapak Juga Kemudian Masih Terkait Pendidikan PTSP Ada PTSP Ijin 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 Paut TK Ini Kan Mereka Ada Di kantor RW Di rumah Rumah Tokoh Masyarakat Di Garasi Garasi Dimana Gitu Sepanjang Misalnya Gini Kalau Orang Bangun Lapangan Olahraga Di Tengah Masyarakat Sepanjang Ada Pernyataan Bahwa Tanah Itu Dapat Digunakan Selama Lima Tahun Itu Bisa Dibangunkan Nah Ijin Ini Ijin Ini Berikan Selama Satu Tahun Nanti Di Observasi Lagi Kalau Masih Eksis Kasih Lagi Pak Jadi Maksudnya PTSP Kita yang ada Di Kelurahan Ini Saklek Karena Berdasarkan Basis Data Termasuk Kalau Peruntukannya Tidak Sesuai Di kantor RW Kantor RW Jalur Hijau Tolak Ini Berdampak Kalau Mereka Punya Ada Usulan Bantuan Dari Kementerian Sehingga Karena Tidak Ada Ijin Operasional Sehingga Kita Tidak Bisa Rekomendasikan Atau Bisa Diberikan Jadi Dipermudah Aja Pak Karena Prosentasi Anak Jakarta Yang Berkesempatan Mengikuti Pendidikan Di TK Ini Prosentasinya Masih Sedikit Mungkin Yang Ada Di ruangan Ini Saya Rasa 20% Mungkin Pak Tanto Dulu Dari TK Sekolah Kalau Saya TK Pasti TK Karena Beliau Orang Elite Sama Menteng Pak Sahrul TK TK Kelihatan Dari Kumisnya Oh Kita TK Jadi Kasih Kesempatan Itu Maksudnya Pak Kasih Kesempatan Walaupun Itu Belum Menjadi Batas Usia Wajib Belajar Wajib Belajar Itu kan Atau Di SD Itu Saja Barangkali Ada TK 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 PTSP Ya Jadi Betul Ya Jadi Tolong Ya Teman-teman PTSP Di Kelurahan Terutama Kecamatan Itu Jangan Sakret Kacamata Kuda Ya Kacamata Kuda Betul Gitu Ular Lurus Banget Boleh Tetapi Lihat Kondisi Real Kepaut Tadi Misalnya Ya Dan Itu Keputuhan Warga Setempat Sudah Diketahui RT RW Direkomendasi Oleh Lurah Gitu Ya Bahwa Dihadakan Di Pos RW Yang Memungkinkan Ada Keterangan Jadi Kasih Setahun Ya Kasih Nanti Divaluasi Lagi Hal yang Seperti Ini Seperti Ini TK Juga Begitu Ya Karena Keluhan Mereka Karena Ada Program Khusus Dari Pemerintah Pusat Untuk Langsung Membantu Tetapi Harus Ada Izin Boleh Enggak Misalkan Pak Ut Kemudian Di Adakan Di RP Terah Boleh Sepanjang Memang Boleh Di Anu Di Gedung Pertemuan Balai RW Boleh Enggak Boleh Kalau Nanti Sonasinya Enggak Boleh Untuk Pendidikan Waduh Gemblek Di Pasar Pun Boleh Kok Bener Enggak Di Pasar Ruangan Boleh Enggak Pasar Boleh Apalagi Pautnya Enggak Boleh Itu Misalkan Dirikan SD SMP Itu Loh Ada Aturannya Tapi Kalau Paut Itu Arena Bermain TK Juga Taman Bermain Namanya TK Pak Saya Enggak Pernah Ikut Taman Bermain Main Terus Soalnya TK Bukan Sekolah Taman Bermain Betul Tidak Dia Main Main Terus Soalnya Di Tidak Tolong PTSP Pak Denny Kemudian Untuk PTSP Mall Pelayanan Publik Sudah Sudah Selesai Dan Kemungkinan Nanti Direzpikan Oleh Presiden Makanya Tanggal Kalau Enggak Salah Tanggal 11 10 Betul Sudah Fix Rencana Memang Besok Tanggal 10 Tapi Kemarin Jawa Kemarin Kita Kontak 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 Sama Seknek Itu Ada Kemungkinan Presiden Kalau Sudah Seperti Itu Ya Kita Siapkan Nanti Kita Kontak Tolong Pak Denny Kontak Sana Pak Denny Tolong Dibikinin Prasastinya Ya Memang Rencananya Setelah Jadwal Kita Tanggal 10 Jam 10 Tahun Bulan 10 Ya Ya Toh Jam 10 Bulan 10 Tidak Begitu Tapi Coba Kontak Sana Ya Segera Nanti Baik Gitu Pak Sek Lapor Pak Yang Yayasan Biasiswa Sudah Cair Tanggal 20 September 20 September Ya Kalau Gitu Diminta Eksekusi Pak Ya Ya Kapan Juru Pak 4 U 5 4 5 TES 0 0 2 9 20 8 Terima kasih.